Puluhan orang perwakilan warga Kelurahan Kemijen, Semarang Timur mendatangi kantor wilayah Badan Pertanahan Negara Provinsi Jawa Tengah. Kedatangan puluhan warga ini untuk menanyakan status sengketa yang diterbitkan oleh kantor BPN Kota Semarang di tahun 2022 lalu. Kedatangan puluhan warga Kemijen, Kecamatan Semarang Timur di kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah ini menyusul munculnya status sengketa tanah yang diterbitkan oleh kantor BPN Kota Semarang di tahun 2022 lalu. Warga melakukan audiensi dengan agraria dan tata ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Kanwil Jawa Tengah didampingi oleh anggota Komisi 2 DPR RI Rianta. Warga Kemijen menanyakan terkait kejelasan program tanah sistematis lengkap PTSL yang telah mereka ajukan dari tahun 2021 hingga sekarang yang belum terrealisasi. Mereka juga mendapatkan kabar tanah yang diajukan melalui program PTSL masuk kategori K3.3 atau berstatus sengketa. Meski sebelumnya pada tahun 1997, Menteri Sekretaris Negara mengeluarkan surat bahwa ribuan bidang tanah ini merupakan tanah negara. Karena ada surat dari daub 4 manajer aset itu memohon kepada BPN Kota bahwa tanah Kemijen tidak memohon jangan diberikan hak atas tanah kepada orang lain kecuali PTKI tahun 2018. Atas pegangan dasar itu BPN akhirnya tidak berani melangkah untuk memberikan haknya kepada masyarakat. Sementara itu anggota DPR RI Komisi 2 Rianta mengatakan akan mengawal kasus yang menjadi polemik bagi warga Kemijen. Menurutnya kasus sengketa tanah terjadi hampir di seluruh daerah sehingga memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Mijen itu Semarang Timur, itu yang sudah diunyi seribu lebih kata. Ini tidak bisa berproses secara migrasi karena lebih berhasil dari aset PTKI. Padahal setelah dianggapkan klarifikasi oleh masyarakat, itu ternyata di PTKI itu tidak ada data. Jadi karena itu yang berkaitan dengan tanah di Mijen, itu saya akan melakukan klarifikasi ke Menteri Keuangan, Siku Dirjen Kekayaan, dan Kementerian BWMP. Untuk kasus kelurahan ke Mijen, terdapat 1.325 bidang yang bersengketa, 628 berada di RW3. Kepala BPN Kota Semarang, Sigit Rahmawan Adi, pihaknya mendapat surat rekomendasi dari PT KAI atas kepemilikan tanah berupa agendum sehingga diklaim sebagai aset. Sehingga saat ada permohonan keabsahan dari masyarakat melalui PTSL, pihaknya mengeluarkan status mengumpulkan bukti keabsahan terkait kepemilikan tanah atau K3.3, serta melaporkan ke pemerintah pusat. Pembelian yang itu kan memang sudah kita, yang jelas sudah kita kumpulkan, sebetulnya tangan-tangan yang dipasang masyarakat, di atas grup kart yang PT KAI itu sudah kita kumpulkan, sehingga nanti jalan kuatnya atau solusinya adalah kita bisa berjalan-jalan Pak Rianta dalam hal ini cukup memfasilitasi dalam rangka berfasal-fasal. Selain sengketa di Kelurahan Kemijen, Kota Semarang, dalam audiensi itu Rianta turut serta mengurai persoalan sengketa tanah dari banyak daerah, seperti perwakilan warga dari Kabupaten Semarang, Gerobokan, dan Sanatiga. Satu persatu warga yang merasa bersengketa bertanya langsung dengan Kepala Kantor Tanah Setempat yang difasilitasikan Wil ATR BPM Jateng. Hindi Nukroho, Semarang TV